Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat otomotif kali ini ada motor Supra X125 permasalahan motor ini adalah ketika kita nyalakan posisi netral gigi persneling bisa dilihat teman-teman giginya loncat-loncat sendiri bisa masuk sendiri ya itu bisa gigi satu ya ini posisi tadi netral tapi ternyata giginya masuk sendiri terus permasalahan yang lainnya ketika posisi gigi masuk ini roda tidak mau berputar rodanya diam saja padahal posisi gigi sudah masuk nah itu bisa dilihat persnelingnya gerak-gerak sendiri mungkin teman-teman pernah mengalami seperti ini ya simak terus pada video ini penyebabnya apa sehingga persneling motor ini seperti ini nah ini kita sudah bongkar pada bagian koplingnya bisa dilihat keraknya seperti itu warna koplingnya juga hitam keraknya hitam luar biasa nah kita analisa pada bagian kopling ini mulai dari penampakannya saja sudah seperti itu ya teman-teman nah untuk permasalahan pada motor ini nah ini posisinya tidak gerak ya alias gancet ya ini yang menyebabkan gancet pada motor ini ini adalah baut tahanan per kopling baut tahanan per kopling ini ada tiga ya pada Honda supply 125 yang lama atau pada sama saja motor karisma nah ini kita buka dulu bagian muru kampas gandanya nah ini kalau sudah terbuka itu bisa teman-teman lihat pada kampas koplingnya baut ini baut 10 ya untuk penahan per kopling ternyata bengkok atau mau lepas itu jadi nenggor rumah bak kopling rumah ini kampas gandanya kita akan bongkar dulu pada bagian kopling ini gunakan T10 ya untuk baut 10 kita copot ini yang kita copot yang bengkok ya ini yang bentuk pada bagian rumah kampas gandanya itu bisa dilihat itu bengkok jadi permasalahan kopling tadi adalah karena baut ini bengkok ya teman-teman yang tadinya mungkin kendor lalu seiring waktu membentur rumah kampas ganda jadi bengkok nah berhubung kondisi kampas koplingnya kampas gandanya seperti itu nanti kita akan ganti saja dengan kampas kopling kampas ganda yang baru ini akibat jarang ganti oli ya teman-teman usahakan teman-teman teratur di dalam penggantian oli sehingga tidak ngerak seperti pada motor ini jangan lupa like comment dan subscribe ya pada channel ini agar bisa berkembang berkreasi dan semoga bisa saling bermanfaat kita cek stud koplingnya ternyata masih kondisi aman ya itu sedut koplingnya itu masih normal masih bermain ya sehingga tidak ada yang harus diperbaiki nanti untuk selanjutnya adalah kita ganti kampas koplingnya dan kampas gandanya ini bisa dilihat kampas gandanya ya ini sudah tipis sekali mau habis kondisinya juga hitam keraknya banyak terus ini kampas koplingnya juga hitam ya kampas koplingnya juga habis sudah hitam sekali ya sehingga ini pasti dipastikan motor ini tenaganya pasti loyok jadi nanti berhubung ini kondisi sudah dipongkar nanti kita ganti dengan kampas kopling yang baru untuk pemasangannya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu jadi nanti ini fokus ke penyakit yang tadi yang utama jadi nanti tidak sepenuhnya ditutorialkan nah ini kampas yang sudah terpasang lalu kita pasang yang kampas gandanya juga nanti kita pasang dipastikan baut penahan bar koplingnya kencang ya jadi tidak lepas seperti tadi nah ini sudah terpasang semua kita akan tes coba apakah berhasil pada pengerjaan motor Supra X125 ini kita coba nyalakan posisi gigi di netral ya nah ini sudah nyala tapi di persnelingnya anteng ya tidak ada gerak-gerak naik atau turun nah ini juga setelah dimasukkan gigi ini sudah bisa berjalan Alhamdulillah pada pengerjaan motor ini berhasil normal tidak ada kendala sama sekali sekian tutorial pada kesempatan hari ini semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih